Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yvonne D Channel Jadi hari ini gue mau coba Terizla tank Karena gue lihat dia punya item durable Artinya fighter ini bisa jadi tank Jadi gue mau coba bagaimana mainnya Dan ini gue mengini rank dan gue di sini Menggunakan replay mode agar kalian bisa melihat item apa aja yang gue pakai So, tanpa lama-lama selalu menyaksikan Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan juga Kalau bisa, nyalakan tombol loncengnya Agar nanti video gue bisa ketahuan kapan munculnya Dan bantu gue untuk upload safari dengan Membagikan video gue ini ke teman-teman kalian Jika mau hibur kalian semua Yuk, jadi di sini Gue mulai aja bantuin, biasa lah Kalau ingin gue bantuin core-nya biar Cepat ngekill Bug, biar gak digangguin Ini gue lantung arp A Bantuin shotline Buka aja Paling enak dari situ Kalau udah ketemu BAMON Hehehe Yak, ketemu BAMON Dan ini gue paling suka Kalau udah ketemu BAMON Tinggal gue pasang sebuah dua-duanya aja Dan gue menggunakan ticker Nah, bagus lah Si Kagura-nya Ting Sip Ya It's okay Untuk kalian sendiri Kalau misalnya tank yang pernah menggunakan tank Atau misalkan baru Pertama kali pakai tank Kalian gak perlu khawatir ya Kalau misalnya banyak di kill Atau misalnya banyak digubukin Karena memang tugasnya tank adalah Digubukin dan di samsah Dan kalau mati pun gak masalah Yang penting Pastikan Damage healer kalian Dan core kalian Tidak mati duluan Gue mau balik Tapi kayaknya gue sini Agak ragu untuk balik Jadi gue memutuskan untuk maju aja Tidak bisa kemana-mana dia juga Cuma Karena kalau udah gue pakai skill ultimate Dia gak bakal bisa lari Kemudian ngebring sekali pun gak bakal bisa Karena dia udah keikat Ini gue lagi bantu si Nathan Untuk patch kali ini Nathan kayaknya kurang begitu banyak diminati ya Ups Sayangnya Nathan bukan core Jadi mohon maaf Tidak 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 Gagal gue ngambil Tapi kenal ya Kenapa ini gue Kena sealer satu gue gue suka kalau ngetankin atau membantu core atau damage dealer yang bener-bener mereka bisa pakai heronya gitu jadi enggak mah enggak harus nyiksa tank di depan mulu okelah tank kita paling depan tapi bukan berarti kita selalu jadi yang mati duluan nah minimal kalau kita mati kita kasis tes Hai hai kena gua ini sempat gua nggak kena serangannya si Aurora itu skill 2 ikan dari gua lompat kali ya atau juga sih semua yang di game ini bisa jadi misteri Hai hai salah gua dan dan kena dia salah satu keunggulan di tesla adalah kalau misalnya dia darahnya semakin kecil ya kan serangan semakin besar itulah kalau misalnya tesla ini cocok buat jadi semi-tank kalau gue bilang sih semi-tank ya bukan full tank jadi durable dia bisa jadi killing killer juga juga bisa ini pernah sih ada ya gue waktu itu pernah ketemu tesla yang istilahnya bisa bunuh sampai 12 seorang dalam waktu 10 menit itu menjauh banget paket jago-jauh banget ya pakai itu nya tersebut tersebut lainnya MVP juga pula pas akhir-akhir Hai emang setelah ini memang hero Fighter yang istilahnya jarang diminati kali banyak fighter fighter yang saturner-saturner nggak pernah dia pakai tesla mungkin karena kurang meta tempur kurang mungkin ada yang kurang suka toping kurang waktu bisa makanya tapi menurut gue di ini oke Hai ya matilah gua sini tes enggak kena dia Hai itu cukup oke untuk jadi saturner wih untuk takap dulu deh terus dop desk bagus wih di emang berat kalau misalkan Gak full tank banget sih Kau saja gak punya skill buat Untuk menampatkan diri Nah kena dia Tess Wih Untung Untungnya gue udah Ini udah ngerti cara pake flicker Jadi kalo ada yang kayak gitu langsung gue flicker aja Si gw ini mau freestyle ya Bigagal Sekali lagi Untuk kalian semua yang baru nonton Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Like video gue Dan juga nyalakan tombol loncengnya Dan bantung gue untuk mencapai sibu Sibu subscriber Dan 4000 jam tayang Kalo boleh di share lah videonya Kalo mau hibur untuk kalian semua Wih Kena nih Tess Andai kan Terriza punya shield Wih kayaknya keren tuh Shieldnya ada di level Di skill 1 Jadi sekalian kita Kasih skill Bukan ngeledak lagi aja Kasih shield juga Tapi harus kena ini sih Harus kena Hero Mati Boom Yes Kita memang selalu bunuh diri Nah ini gua punya item Spokatnya gua pake Spokat yang buat magic defense Gua lupa namanya apa Gua pake bloodlust axe Biasa Dan gua pake Item meta Dominance ice Untuk armor Karena itu pasangan yang paling baik Dan gua dibuat Item buat anti magic damage Anti Bisa dibilang tim yang gua Sama gua ini solid Jadi ga begitu menyiksa gua banget lah Kerja sama yang baik Bisa buat kemenangan yang sangat baik juga Jadi ga harus menunggu satu karakter doang Ataupun Dare Share Kalo sana yang ga pake replay mode Itu sebenernya kalo gua kasih reel Ada apa namanya Merekam pada saat reel Seandainya bisa free tool Nah kan Nah itu Di tim lawan udah banyak bacot-bacotan tuh Ya kan yang kecil sendiri lah Bacotannya kayak apa Jadi ga masalah gua jelasin Wuih ororanya maju Dia mesti gua hati-hati Walaupun ororanya ga begitu jago Tapi Damagenya lumayan sih Sangat lumayan Bukan lumayan sekali Sangat sakit Ters Ters Yes Tuk To KO Oke sobat youtube Sampai sini dulu aja video gue Jangan lupa klik tombol subscribe Like dan juga Nyalakan tombol loncengnya Dan bagikan video gue ke teman-teman kalian Bantu gue untuk mencapai 1000 jam tayang Dan 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Oke Gue Avondi Ferdian Yvondi Channel Victory Ya oke lah Dapat silver